New York Amerika Serikat tahun 1924 jura dunia saat itu yakni Jose Raul Cabablanca berhadapan dengan pecatur bernama Erling Tolson partai catur ini sendiri diawali dengan pertahanan Berlin pada pembukaan Rui Lopez Jose Raul Cabablanca selanjutnya melakukan rokado pendek pion hitam D6 pion D4 gajah hitam D7 Cabablanca kemudian melangkahkan kuda ke C3 gajah hitam E7 gajah makan kuda C6 hitam putih membalas dengan gajah makan gajah menteri putih D3 dan setelah pion makan pion di D4 putih membalas dengan kuda makan pion sekaligus menyerang gajah gajah mundur ke D7 langkah selanjutnya dari pisang juara dunia adalah gajah ke G5 Erling Tolson rokado pendek kemudian benteng F putih ke E1 benteng hitam E8 benteng A putih D1 pion hitam H6 menyerang gajah gajah mundur ke H4 kemudian langkah kuda kuda hitam ke H7 gajah makan gajah di E7 Erling Tolson pun membalas dengan benteng makan gajah kuda putih D5 menyerang benteng benteng mundur ke E8 langkah selanjutnya dari putih adalah menteri ke G3 kuda hitam menyerang ke F6 menawarkan pertukaran kuda kaba blanca menolak dan mengundurkan kuda ke C3 kemudian benteng hitam kembali ke E7 langkah selanjutnya dari Jose Rol kaba blanca adalah pion F4 menteri hitam ke E8 menyerang pion putih E4 kaba blanca merespon dengan mendorong pion E5 menyerang kuda pion makan pion di E5 dibalas dengan pion makan pion masih mengancam kuda kuda menghindar ke H5 sekaligus menyerang menteri menteri putih bergeser ke E3 Erling Tolson selanjutnya melangkahkan gajah ke C6 kuda putih ke F5 menyerang benteng benteng maju ke E6 kaba blanca selanjutnya mendorong pion ke K4 menyerang kuda hitam kuda melarikan diri ke F6 dan pada posisi ini sang juara dunia membuat sebuah langkah yang sangat mengejutkan kaba blanca mengorbankan menteri dengan langkah pion makan kuda hitam dan dengan senang hati hitam menerima pengorbanan tersebut dengan langkah benteng makan menteri dibalas dengan benteng makan benteng menyerang menyerang menteri hitam menteri bergeser ke F8 pion makan pion di G7 kembali menyerang menteri menteri hitam bergerak ke C5 mengepin benteng putih kaba blanca merespon dengan melangkahkan benteng ke D4 kemudian langkah benteng hitam ke E8 mengadu benteng benteng makan benteng skak hitam balas dengan gajah makan benteng langkah selanjutnya dari kaba blanca adalah kuda D5 dan setelah langkah ini hitam terpaksa menyerah hitam terpaksa menyerah karena sekarang kaba blanca mengancam skak mat dengan kuda ke F6 jika hitam mencoba memperpanjang permainan contoh dengan raja ke H7 maka kuda ke F6 skak raja hanya bisa ke G6 kemudian pion putih promosi menteri skak dan pastinya di posisi seperti ini seorang Jose Rol kaba blanca akan dengan mudah memenangkan permainan selamat menikmati selamat menikmati